Tetap menggunakan bertahap tetapi bila lambat itu bisa dilebihkan Yang penting bukan karena penyakit atau kerdil Kalau kerdil atau karena penyakit jadi kompresannya dirubah juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bos Para kawan-kawan petani semangkah dimanapun berada Ini penampaan terbaru untuk pokok tanaman semangka kita Di usia sampai hari ini 8 hari setelah tanam Beginilah keadaan tanamannya bos Alhamdulillah sudah mulai tumbuh ya pupus-pupus baru Sedangkan cabang primernya juga sudah agak mulai memanjang Pemberian netisi secara normal berkala Dan pengadaan kebutuhan air serta penyeprayan Nanti kita sharingkan di video ini Yang penting kondisi dalam tanah kelembapan tetap jaga Sampai saat ini belum terlalu hujan disini Maka di video ini menurut video sebelumnya Kita belajar bersama-sama di forum AYA TV ini Untuk terus berbudidaya semangka Sebagai pokok utama kegiatan kita pada musim ini Semoga cepat turun hujan juga ya bos Hari ini kita sharingkan tentang Sepray dan pupuk lanjutan Jadi kita belum ngolam Ini kondisi kolam kita sudah siap untuk pengepoman nantinya Setelah proses munggel Kita sudah akan memberikan nutrisi melalui pom Dan keadaan alhamdulillah rata Tanpa nyulam sama sekali yang ngepress bibitnya Karena kali ini jarak tanam lebih rapat Jarak bedengan juga rapat Hari ini memasuki penyemprotan ketiga kali setelah pindah tanam Teman-teman pertama kali kita lakukan penyemprotan recovery Kemudian penyemprotan kompresan dragon antrakol dan antonik Dan untuk hari ini kita masukkan pupuk daun CBT fungisida Dan insek ulat Jadi teman-teman di video ini cukup detail Dan dosis-dosisnya saya jelaskan juga Mudah-mudahan dengan seperti ini Membantu teman-teman yang bertanya Bagaimana aplikasi untuk pengobatan Hingga ke usia saat ini Untuk penyihatan dan penyegaran pokok tanaman semangka Untuk varietas kali ini Varietas Obama 1098 Kita kembali dulu ke usia aplikasi pupuk pertama Teman-teman seperti ini Ketika kita melakukan penyuntian Untuk pupuk pertama Kemudian penyemprotan Dua obat tadi Tiga ya Yaitu CBT Kemudian fungisida dan Insek regen Seperti ini Dan sampai saat ini Perkembangannya teman-teman bisa Melihat sendiri Alhamdulillah aman Yang jelas di usia semangka di masa vegetatif ini teman-teman Selalu saya mengingatkan untuk posisi air Baik dari air drip maupun kocoran manual Itu tetap berjalan selama musim masih seperti ini ya Jangan sampai di dalam plastik mulsa ini Untuk kekurangan air Berkali-kali saya mengingatkan teman-teman selalu Agar menjaga kondisi kelembapan pada Antar pokok ini Karena ini sangat penting untuk menjaga tetap stabil pertumbuhan akarnya Oke bos Kalau kemarin kita membahas tentang pupuk suntik pertama Dan hari ini kita masuk ke kompresan tahap dua Dan pupuk suntik yang kedua Untuk usia 8 HST tanaman semangka Sementara ini Inilah obat-obatan yang saya pakai Namun bisa melebar Bisa menciut Artinya bisa ditambahkan Bisa dikurangkan Jadi yang pertama Persiapkan campuran untuk pengaduan obatnya Fungisida Kebetulan saya pakai dua ya Jadi kalau sudah pakai Bion sama Preventure N Saya tidak memakai antrakol teman-teman Takut over fungisida Jadi Dua fungisida ini yang saya pakai Yaitu Bion M Sama Preventure N Kemudian CPT nya Antonik Bisa ditambahkan juga dengan Lanet Kalau pakai Lanet Saya tidak pakai lagi Regen Kemudian teman-teman Yang bertanya Apakah tidak Pakai racun serangga untuk oteng-oteng Atau untuk kumbang ya teman-teman Kalau ada bisa ditambahkan Unsur midakropit Atau sejenis Racun Dagger Misalnya ya Atau yang lain Yang bisa membasmi serangga Bisa dengan dosis ringan Jadi kompresan kedua ini Untuk satu hektare Satu tanki cukup ya teman-teman Jadi untuk kompresan kedua ini Usahakan Jangan terlampau tebal Sentuhan air Ke daun maupun ke tanaman Takutnya over Baik sahabat AYATV Berikut fungisida yang saya pakai Yaitu Bion M Satu sendok Untuk takaran satu tanki Kemudian CPT Antonik Satu tutup setengah Ini saya gunakan lebih sedikit Karena merangkap pupuk daun Saya tidak menggunakan pupuk daun kali ini ya Jadi satu tutup setengah Untuk antoriknya Jadi pupus-pupusnya Biar cepat keluar Kemudian untuk Prevature N Saya gunakan satu tutupnya ini Sekitar berapa ya Lebih 20an mili lebih lah ya Ini berfungsi untuk melemaskan daun Dan juga membantu Mempercepat batang besar Kemudian untuk Insek planetnya Saya gunakan Satu sendok makan Dicampur Bisa ditambahkan dengan unsur lain teman-teman Misalnya ada oteng-oteng Atau kumbang Bisa dicampur dengan dosis ringan ya Jangan lupa juga teman-teman Tambahkan perekat Agar bisa menembus ke ruang-ruang pada pokok tanaman kita Lalu seperti biasa Masukkan ke tanki semprot kita Baru ditambah air Terus baru diaplikasikan Jadi memang betul-betul Bercampur Tidak nyumbat ya Setelah itu baru dikompreskan ke lahan Laju saja ya Teman-teman saya ingatkan Untuk kompresan pokok yang masa vegetatif ini Cepat saja yang penting mengenai Sebagian karena kita sudah pakai perkat penembus Jadi jangan terlalu tebal ke pokok Nanti takutnya malah over Jadi Kompres ringan saja Yang penting semua pokok terkena Lalu yang berikutnya teman-teman Untuk pemupuan susulan yang kedua Untuk sistem suntik Jadi sebelum munggel saya ingatkan Saya masih memakai sistem suntik Untuk merangsang pertumbuhan Daripada pupus-pupus Memperkuat akar Kita masih tetap menggunakan Yara unik Atau mutiara 6 belah Atau pakai unsur lain Yang penting NPK Teman-teman komplit ya Kali ini Saya tambahkan beberapa unsur lain Seperti ultradap Seperti yang video sebelumnya Memang saya akan tambahkan Kemudian Ultradap ini berfungsi untuk Memperkuat akar Kemudian kalsium Jadi saya tambahkan Ultradap dan kalsium Sehingga memperkuat Batang daun Maupun calon pupus-pupus baru Untuk tanaman semangka saya Aplikasinya tetap memakai dosis ringan Namun kali ini kita tambahkan Yaitu dia kemarin 1 gelas Kali ini 2 gelas Untuk 3000 pokok ini Semakin bertambah ya Teman-teman Bila lihat pokok tanaman Itu standar Perkembangannya Itu tetap Menggunakan bertahap Tetapi bila lambat Itu bisa dilebihkan Yang penting bukan karena penyakit Atau kerdil Kalau kerdil Atau karena penyakit Jadi kompresannya Dirubah juga ya Jadi banyak video Tidak sama Jadi karena Kita pelakuannya juga Tidak sama ke tanaman Itu teman-teman Untuk pupus suntik yang kedua Di 8 HST Atau 7 HST Teman-teman bisa pergunakan Sekarang bisa ditambah dosisnya Untuk NPK Bisa memakai Juga Kristalon Atau juga dengan KNO Tiga merah Yang penting unsurnya Pertumbuhan Itu bisa ditambahkan 2 gelas Atau 1 gelas setengah Untuk dosis 16 liter Untuk lahan 3000 pokok Kemudian tambahkan lagi Dengan unsur Kalsium Atau poswat Itu bisa dengan Ultradap Kalsium plus boron Jadi Penambahannya Itu jangan terlampau banyak Lihat pada Perkembangan tanaman Seperti biasa Campurkan lagi Dan disuntik Sampai Topping pucuk Jadi kalau perkembangan normal Air cukup Biasanya normal ya Seprean juga Teman-teman Tahu kebutuhan Itu nanti Perkembangannya normal Sampai Topping pucuk Atau sampai munggel Terima kasih